Keburukan darinya enggak bisa. Nah ini berita gembiranya itu di mana? Gitu loh, ya kan? Berita kelepasannya di mana? Ditambah lagi ya. An-an-fal. Demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahannya kepada suatu kaum. Sehingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah ini kan semuanya atas usaha kalian sendiri. Ya jangan mengatakan Allah yang menolong. Dia bilang dia enggak ada urusan gitu kan. Kalau kita baca dari literasi ini ya. Dia enggak ada urusan kalau kalian kaya, sakit sembuh juga. Itu kan atas inisiatif kalian sendiri. Tapi kan akhirnya kita enggak bisa memuji. Oh terima kasih Allah, Allah telah menyembuhkan. Kan enggak orang-orang yang sudah kasih tahu bukan dia yang menyembuhkan. Tetapi yang masalahnya. Kalau masalah ya. Kalau nih ya. Ya dikatakan gini ya. Para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan hililintar. Lalu menimpakannya kepada siapa yang dikehendaki. Nah itu. Iya kan ya. Di dalam al-arad 11 masih di situ ya. Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan hililintar. Lalu menimpakannya kepada siapa yang dikehendakinya. Nah. Suka-suka Allah menimpakkan keburukan kepada siapa. Lalu dia sendiri tidak pernah menolong. Kalau sudah ditimpak keburukan, enggak ada yang bisa menolak. Berita gembiranya ke gimana Awan? Ayo berpikir keras. Berpikir keras. Silahkan. Berita gembiranya. Berpikir keras. Jadi Ibu Uti gini-gini. Jadi sekarang ini saya meng-off saya dari bahas Bible dulu ya. Karena saya menikmati dengan Ibu Uti untuk berbicara Quran aja. Pertama dalam sebuah hadis ya. Riwayat Muslim. Dikatakan situ. Keburukan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Kenapa? Karena Allah ini sang pencipta. Allahu khaliku kulla shayi. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli shayi wakil. Allah itu menjaga segala sesuatu. Dia pelihara itu. Dan kita ini beriman akan hal itu. Terus bagaimana dengan Allah? Bukankah keburukan tidak ditimpakan pada Allah? Lalu siapa yang membuat keburukan? Dalam Al-Quran itu diterangkan ya. Min syarri ma khalaq. Itu dalam surat Al-Falaq itu. Dari keburukan atau orang dari kejahatan. Para makhluk. Dalam Al-Quran lagi diata yang lain dikatakan. Zuhar al-fasadu fil barri wal bahri bima fasadat eidin nas. Nampak kerusakan di muka bumi ini karena ulah tangan-tangan manusia. Sehingga yang dimaksud adalah. Yang ketika misalnya. Apa namanya? Ketika Allah menginginkan kebaikan. Atau menginginkan keburukan. Itu semua dalam konteks sunnatullah. Ini yang tidak dipahami Ibu Uti. Karena mungkin penjelasan kodok dan kodar atau takdir itu tidak ada di bab pembahasan Ibu Uti. Makanya memang kerap kali saya harus memaklumi ya. Banyak saudara-saudara saya Kristen. Yang tidak betul-betul memahami itu Islam. Sehingga bayangannya itu kayak gini. Oh itu tidak ada kebahagiaan ya. Oh tidak ada keselamatan ya. Jadinya kayak gitu. Saya maklum minum gimana lagi. Kalau memang tidak paham dari awal gimana. Nah sekarang kita pakai uji teknis saja Ibu Uti. Bagi orang yang sakit. Ibu Uti tidak menjelaskan versi Alkitab. Apa janjinya untuk orang yang sakit? Saya tunjukkan. Pertama satu. Bagi orang yang sakit. Ya. Apapun alasannya. Kalau dia bersabar. Ya. Dia sabar menjalannya. Ikhlas menerimanya. Allah berikan dia pahala. Pahala sabar karena sakit. Satu. Nah iya kan. Itu ganjaran yang bagus tuh. Terus yang kedua. Dosa-dosanya digugurkan. Jadi orang yang sakit jadi punya harapan gitu loh. Ya sudah. Saya sakit di dunia ini ya Allah. Tetapi. Dengan imbalan yang kau berikan. Saya akan sabar menjalani ini. Orang kan termotivasi jadi sabar. Orang kan termotivasi menjadi ikhlas menerima. Akhirnya dengan lapang dada. Dia bisa menerima itu. Jadi sekarang saya mau tanya di versi Kristen. Ini gantian dong. Saya mau tanya di versi Kristen. Kalau orang sakit. Kalau orang sakit. Apa. Janji dari Alkitab. Untuk orang yang sakit. Sehingga mereka bisa punya harapan. Ayo. Coba butih. Jadi. Jangan ke tempat saya dulu. Ya. Kita ini aja. Jangan ke tempat dulu ya. Gimana. Gimana Bu. Ya kan. Harus. 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 Bolak balik sebenarnya. Selesai. Saya kan. Bukan selesai. Terangkan. Bukan saya yang lain. Alkitab. Tugas Ibu Uti menerangkan versi Alkitab. Bagaimana. Ya. Saya belum mendapatkan jawaban yang tepat ya. Lalu Anda melarikan itu ya. Saya minta. Di mana sih ayatnya. Ketika orang sakit. Allah akan. Menggugurkan dosa-dosanya. Ketika dia sakit. Dia mendapatkan pahala. Mana ayatnya. Itu harus ada juga lah. Supaya. Saya. Enggak berpikir. Kamu bertakkiah. Gitu. Tapi. Kalaupun ada ayatnya. Bagaimana. Kamu bisa mengatakan. Bahwa ini bukan kontradiksi. Ya. Tadi kan saya sudah kasih. Ya. Kasih ayat. Ada beberapa itu ya. Allah tidak pernah. Mengubah nasibnya. Nasib itu kan. Segala macam ya. Sakit lah. Ya miskin lah. Ya ter. Apa. Terkelanjangan lah. Penderitaan. Pokoknya gak pernah merubah. Nasib suatu kaum. Sehingga dia merubahnya sendiri. Udah berkali-kali. Allah udah bilang. Dia gak ikut campur. Urusan nasib kalian. Lalu kamu mengatakan. Itu bicara tentang takdir. Nah sekarang saya mau nanya. Bagaimana nasib kamu alwan. Ketika kamu ditakdirkan. Untuk disesatkan Allah. Atau untuk ditimpakan keburukan. Karena ada ayatnya lagi nih. Banyak banget yang mengatakan. Ini ya. Saya baca ya. Dikatakan ya. Bahwa Allah ini ya. Allah tidak. Ini mana dia tadi. Saya buka ya. Allah menyesatkan ya. Dan sesungguhnya. Anah hal 36. Dan sesungguhnya. Kami telah mengutus rasul-rasul. Pada tiap-tiap umat. Sembalah Allah. Dan jauhlah togut itu. Maka diantara umat itu. Ada orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Dan ada pula diantaranya. Orang yang telah pasti. Kesesatannya. Kesesatan baginya. Nah ini kan takdir nih. Allah sudah memilah-milah. Mana yang disesatkan. Mana yang diberi petunjuk. Maka berjalanlah kamu di muka bumi. Dan perhatikanlah. Bagaimana keadaan. Orang-orang yang. Kesudahan. Orang-orang yang menyesatkan. Satu lagi ya. Ayatnya banyak. Anah hal 37. Dan kamu sangat mengharapkan. Agar mereka mendapat petunjuk. Nah ya kan. Maka sesungguhnya. Allah tiada memberi petunjuk. Kepada orang yang disesatkannya. Dan sekali-kali mereka tidak mempunyai penolong. Ini bahasanya sudah clear. Se-clear-clearnya. Gitu loh. Ya Allah sudah memilah-milah. Sekarang pertanyaan saya. Ya bagaimana nasibmu. Ketika kamu sudah satu hasta saja mau masuk sorga. Tapi takdirmu harus masuk neraka ya. Kamu masuk neraka. Berita gemiranya untuk orang-orang yang seperti ini. Apa gitu loh. Jawab dulu lah. Jangan lupa. Jawab dulu. Jadi memang pemahaman kodah dan kodah. Sekali lagi saya ulangi. Itu tidak ada di teman-teman Kristen. Sehingga sulit memahami makna kodah dan kodah. Sudah bolak-balik. Saya terangkan tentang sunnatullah itu. Contoh ya. Tentang kesesatan. Manusia sesat. Coba kita buka surat As-Saf misalnya. Di sana ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya itu. Allah menerangkan itu. Ketika mereka mulai tersesat. Jadi mereka itu tersesat dahulu. Jadi manusia itu. Mereka itu menutup hatinya. Ketika mereka menutup pintu hatinya dari kebenaran. Fa'azagullahu kulubahu. Maka Allah tutup hati mereka. Gitu loh. Ini konsep dalam Al-Quran. Jadi Allah itu tidak zalim kepada hambanya. Jadi segala tuduhan tadi. Allah itu menyesatkan. Allah memberikan keburukan. Itu tidak masuk akal Bu Uti. Bu Uti tidak mengerti Al-Quran. Tidak faham Al-Quran. Hanya memandang dari apologet-apologet Kristen yang menyerang Al-Quran. Dan nasibnya seperti itu. Saya katakan bahwa. Kita bahas langsung secara teknis saja. Kalau ingin membuktikan. Kan tadi katanya tentang kabar gembira. Apa kabar gembira? Tidak usah umum. Kita bahas khusus saja. Apa kabar gembira. Baik Al-Quran dan Al-Kitab. Atau sunnah. Tentang orang yang sakit. Secara Islam atau Kristen. Saya gambarkan tadi. Bu Uti bilang. Dimana ayatnya. Orang yang sakit. Apa namanya. Dijanjikan Allah. Digugurkan dosanya. Itu bukan di ayat. Itu adanya di dalam hadis. Dalam hadis. Rewat Bukhari dan Muslim dikatakan. Tidaklah seorang Muslim. Ditimpa suatu musibah. Berupa sakit. Atau lainnya. Melainkan Allah. Akan menggugurkan dosa-dosanya. Dengan sakitnya itu. Dengan sakitnya itu. Sebagaimana sebatang pohon. Yang menggugurkan daun-daunnya. Anda bayangkan itu. Daun-daun yang gugur dari pohon. Begitu itu. Makanya orang Muslim itu. Ketika kena sakit. Dia tidak risau hatinya. Oh ini mungkin karena. Saya. Ada sesuatu. Saya berbuat salah. Jadi muhasabah. Muhasabah juga. Tidak ada itu. Dalam konsep kekristianan itu. Ya. Tidak ada kan muhasabah. Ayo. Di dalam Bu Uti apa. Kita edukasi yang nonton ini. Sedikit orang yang nonton ini. Bu Uti. Apa berita gembira. Untuk orang yang lagi sakit. Ya. Mumpung Bu Uti lagi sakit. Bertanya-tanya. Apa sih. Untuk orang yang sakit itu apa sih. Nah. Coba itu di. Dicari. Buti. Buti sedikit-sedikit menjelaskan Bible. Itu yang kedua. Jadi. Sampar. Kamu kan udah hari-hari itu 24 jam loh. Di komal muslim itu bicara tentang alkitab ya. Dibahas tentang alkitab. Tapi saya enggak dengar masalah ini kan sesuai konteks kita berbicara sekarang ini. Kalau kamu sudah mau memutar apa beda topik ke saya. Itu artinya ya memang begitulah. Kamu enggak punya jawaban yang menuaskan saya. Enggak ada jawaban. Tua. Bukan enggak. Bukan. Bukan momen sumotor. Iya silahkan. Saya bahas ya. Saya bahas ya. Jadi gitu ya kan. Sekarang kamu mengatakan takdir. Kamu enggak bisa jawab apa nasibmu ketika Allah. Kan di dalam sahih. Sahih Bukhari ya Pak sahih muslim itu. Allah telah menentukan takdir umatnya itu. Ya. 50 tahun sebelum dia lahir. Sudah ditentukan takdirnya. Ya kan. Lalu orang-orang harus tuntuk pada takdir. Nah ya kan. Ini kesimpulannya ya. Orang-orang harus tuntuk kepada takdir. Ya bahkan ya di Yunus 10 ayat 96. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan ketetapan Tuhanmu. Tidaklah akan beriman meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah tadi kamu mengatakan itu sebetulnya dia itu telah telah ini duluan ya. Telah melanggar atau telah kafir duluan. Tetapi ayatnya banyak yang mengatakan. Yang membuat dia kafir itu adalah Tuhan sendiri. Ya Allah sendiri. Mariam 83. Sesungguhnya ya. Kami telah menghasung setan-setan itu. Untuk membuat orang-orang kafir itu berbuat dosa dengan sungguh-sungguh. Ya dia yang membuat orang menjadi kafir. Lalu ketika orang itu menjadi kafir diazab. Nah di dalam Yunus dikuatkan lagi 96. Ada orang-orang yang telah dipastikan ya. Tidak akan beriman. Nah meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang memastikan ini kan Allah. Nah sekarang kamu harus jawab bagaimana nasibmu ketika kamu. Ternyata ditakdirkan untuk tidak mendapatkan ketetakkan Allah untuk masuk surga. Mana berita gembiranya? Jawabannya sama sekali tidak memuaskan saya. Karena bergelimpangan ayat di Quran justru mendukung pikiran saya. Bahwa tidak ada berita gembira yang dibawa oleh Allah. Kecuali orang-orang yang beruntung. Nah orang-orang yang beruntung ini kita tidak tahu ya. Orang-orang yang sudah ditakdirkan. Ya kan? Jatuh-jatuhnya kan hanya pada takdir. Nah sekarang apakah kamu orang termasuk orang yang beruntung? Nggak tahu kan? Jadi memang sejak kapan Ibu Uti kalau saya ngomong Ibu Uti merasa dipuaskan? Kayaknya nggak pernah lah. Tapi selalu aja jawaban itu pasti dimentalkan begitu. Saya nggak tahu. Nggak puas. Nggak ini saya. Makanya saya memang nggak ada niat buat memuaskan Ibu Uti. Karena sejak awal kepikir bahwa oh ini harus saya pandang sebagai seorang debater nih. Saya harus di depan orang-orang. Saya harus menang nih. Dalam berdebat ya kan nggak gitu. Saya dalam posisi sekarang ini berusaha untuk menerangkan seobjektif dan seadil-adilnya. Berbicara dalam konteks kodariya, jabariya, bagaimana kita mengimani takdir. Itu dibedakan dengan pengetahuan Allah. Ketetapan Allah. Kemudian ketentuan Allah. Ini pebelajaran yang dipelajari di umat Islam. Dan kalau misalnya orang-orang di luar Islam itu berusaha untuk memahami. Saya pastikan pasti salah faham itu. Pasti salah faham. Dipikirnya pasti kayak paham jabariya gitu. Bahwa kita kayak robot gitu sebentar ditentukan. Kayak Ibu Uti pertunjukan barusan itu kan. Kayak seolah-olah kita tuh nggak punya kehendak gitu kan. Dan itu kan tuduhan yang akan selalu ditimpakan. Tapi bagi orang Islam ya sudah lah. Kalau memang kalian maksa mukami seperti itu. Kalau meskipun kenyataannya tidak kan. Yang penting menuduhkan ya terserah. Sama seperti umat Islam sembah batu. Ya terserah aja lah. Nuduh-nuduh aja terserah aja lah kan. Pada kenyataannya tidak gitu. Jadi apapun tuduhan itu jadi tidak berdasar. Bentar-bentar butik gantian. Saya nggak potong ya. Gini. Saya sebenarnya agak gatal mau bahas Bible. Cuma saya tahan-tahan. Saya gini. Saya berpikir ya. Islam itu memberikan solusi dan kabar gembira yang luar biasa. Untuk orang yang sakit itu Allah berikan cara. Pertama dia harus berusaha. Ini konteks Quran ini. Faizah azamta fatawakkal allallah. Ini juga nggak ada nih treatment orang sakit di dalam Al-Kitab seperti ini nih. Al-Quran ini punya. Artinya disuruh orang itu untuk berobat dulu. Berobat medis atau non-medis. Faizah azamta. Setelah dia urus usaha maksimal. Dia harus pasrah. Nah. Kepasrahan ini puncak totalitas untuk orang itu bisa sehat. Kepasrahan ini. Karena orang kalau misalnya penyakitnya dipikir terus. Dia nggak terima dengan nasibnya. Itu bisa tambah parah. Ini menurut kedokteran. Nah. Konsep faizah azamta fatawakkal allallah. Kalau diterapkan sama orang yang sakit itu paling mengena gitu. Jadi dia harus nggak banyak fikir dengan penyakit itu. Kapan dia banyak fikir bisa memperparah penyakitnya. Jadi. Sudah. Sudah. Allah gugurkan dosa. Itu kan sudah memberikan berita gembira buat yang si sakit. Kalau dia sabar. Abis itu dosa-dosanya di. Apa. Diberikan pahala. Udah itu. Diajari. Diajari. Kalau kamu sakit. Kamu. Berusaha. Maksimal. Ya. Semaksimal mungkin. Kalau sudah. Karena azam itu. Usaha yang maksimal. Sudah itu tawakkal. Nah. Tawakkal itu artinya berserah diri. Relief. Relief. Kita. Release everything in our inside. Jadi. Whatever you thinking about yourself. Forget it. Lupakan. Serahkan sama Allah. Tawakkal itu. Ya Allah. Kalaupun apa yang menimpa saya. Ini saya kembalikan sama kamu. Apapun hasilnya. Yang penting kamu ridho. Itu doa Nabi juga tuh gitu. Jadi. Nabi itu. Sudah. Nuntun kita untuk orang sakit. Ya. Gitu. Itu buti gak berani tuh. Bahasa Alkitab tentang orang sakit. Karena gak ada mungkin tuh tuntunannya. Gak ada kayaknya. Adesnya aku bahas. Gak ada kayaknya. Adesnya aku bahas ya. Gak ada kayaknya. Sebentar. Bisa bentar. Kamu. Jadi artinya kamu ini cuma ini loh. Apa namanya. Cuma bertakiyah istilahnya. Ya kan tadi kamu memberikan ayat. Takiyah itu haram buti di islam. Takiyah haram. Itu ada di hadis. Ya kan. Kamu jelas mengatakan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Karena saya mencari di dalam Al-Quran. Memang gak ada. Allah akan menghapus dosa. Orang-orang yang sakit. Menggugurkan dosa orang sakit itu gak ada. Memang di Al-Quran. Siapa yang bilang ada di Al-Quran. Ya. Saya bilang kan di hadis sahib khori dan muslim. Ya. Itu ada di hadis ya. Silahkanlah. Kalau kamu mengatakan hadis itu. Sahih atau enggak. Tetapi yang saya baca di Al-Quran itu. Mendukung saya semua. Gitu loh. Ya. Bahkan dikatakan ya. Bahwa. Atau bahas 9 ayat 52. Katakanlah tidak ada yang kamu tunggu-tunggu. Bagi kami. Kecuali salah satu daripada kedua kebaikan. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu. Bahwa Allah akan menimpakan kepadamu. Azab yang besar dari sisinya. Atau azab dengan tangan kami. Sebab itu tunggulah sesungguhnya. Kami menunggu-nunggu bersamamu. Jadi yang saya baca di dalam Al-Quran itu bukan berita gembira. Ya. Kamu mengatakan memang jelas. Kamu sudah ngaku ya. Penyakit itu berasal daripada Allah. Lalu satu pun tidak Allah tidak pernah merubah nasib suatu kaum. Kalaupun dia bertawakal. Itu kan inisiatif dia sendiri. Tapi kan tadi balik lagi. Ketika dia sudah berinisiatif. Kan balik lagi. Keselamatan atas takdir Allah. Bahkan saya baca di dalam sahih muslim. Satu hasta saja. Kalau kamu sudah ditakdirkan untuk masuk neraka. Sehasta saja menuju sorga. Tetap masuk neraka. Nah itu ya. Sudah itu kesimpulannya. Di mana letak kabar gembiranya. Sulit sekali untuk masuk sorga di tempat kamu. Bahkan ketetapannya adalah. Kalian harus mendatangi neraka. Betul nggak? Ayo betul-betul-betul. Betul. Ya kan? Betul. Nggak bisa kamu bohongin. Sudah selesai ya. Kalau kamu punya sanggahan silahat. Saya sanggah dulu. Iya pertama memang dari awal ya. Sudah salah paham betul ya. Saya terkait subatullah ya. Misalnya. Masa Al-Quran itu pahamkan saya. Makanya saya harus sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat. Sepertinya yang menguasai Quran itu saya. Baik dari bahasa aslinya. Ataupun terjemahannya bahkan. Nah. Jadi. Ketika kita melihat takdir ya. Tadi itu salah paham banget itu. Pakai banget itu. Kayak. Oh. Berarti kita sudah ditentukan masuk neraka ini. Kalau gitu ngapain kita beramal. Itu. Itu memang kesalahan konsep. Saya bilang itu masuk dalam konsep kodariyah. Atau jabariyah. Itu kalau nggak memahami betul. Konsep kodok dan kodar. Atau takdir di dalam Islam. Jadi. Ya. Saya maklumi lah. Kalau tohibutib bukan muslim kan. Nggak pernah belajar juga kan. Apa itu kodok. Apa itu kodar. Jadi kalau salah paham itu sangat wajar. Sehingga. Kalau kita bicara sakit. Ini Allah memang sudah meng-create semuanya. Bahwa. Dunia ini tempat ujian. Kita nggak bisa lari daripada sunnatullah. Bahwa sunnatullah itu apa. Orang itu bisa sakit. Bisa mati. Tapi. Perspektif bagi orang muslim. Itu beda. Nah. Apakah Allah memberikan azab. Memberikan punishment. Kepada orang yang bersalah. Iya. Itu neraka diciptakan untuk itu. Terus. Untuk orang yang beriman. Dia dapat kabar baik. Wubasyiruhum. Diberikan. Berikan kabar. Berikan mereka kabar gembira. Dengan surga yang luasnya selang. Seluas langit dan bumi. Mau dikemanakan ayat tentang berita gembira Allah itu. Kepada orang-orang beriman. Makanya. Saya dengar-dengar. Wuti ngejelasin itu. Saya ketawa-ketawa aja dalam hati. Ya udahlah. Orang kagak ngerti kan. Maafkanlah dia ya Bapak. Karena Wuti nggak ngerti kan. Saya mau gimana lagi. Nah saya. Tapi saya. Sedikit lagi Ibu Uti. Kayaknya Ibu Uti. Kalau orang muslim yang sakit ya. Dia itu kayaknya akan lebih bisa menghadapi rasa sakit itu. Saya yakin. Karena kami. Quran itu mengajari. Pertama. Bahkan ya. Kepada orang yang sakit. Bahkan kepada orang yang tidak sakit. Dianjurkan untuk mengunjungi orang yang sakit. Harus itu. Ini kan diajarkan agama ya. Untuk mengunjungi orang yang sakit. Diberikan pahala. Bagi orang yang mengunjungi orang yang sakit. Jadi. Dukungan baik dari sisi dia pribadi. Bagaimana dia menghadapi sakit. Plus. Orang di sekitarnya juga diajarin tuh. Supaya dia bagaimana bisa. Memperlakukan orang sakit kayak gimana. Karena orang sakit itu kan butuh perhatian. Bener gak? Bener gak Ibu Uti? Butuh perhatian kan? Kalau dia butuh perhatian. Nah. Harus ada dong ajaran agama yang. Meminta komunitas peduli sama orang itu. Ya karena dia dalam keadaan yang lagi berat. Bebannya lagi berat. Harus dia tangi. Dikasih semangat. Gitu. Lama banget. Bundah lah. Ya sudah lah ya. Kalau kalimat kebenaran itu memang berat didengarnya. Nah sekarang giliran buti tuh. Ayo apa. Apa ini solusi Alkitab untuk orang sakit. Ayo. Silahkan. Itu ya teman-teman. Mereka udah kebingungan. Mereka bilang mengatakan. Orang kalian gak ngerti Al-Quran. Gak paham teks aslinya. Atau bisa mengatakan. Oh orang Alkitab itu sudah dipalsukan. Nah sekarang satu lagi. Orang uti gak ngerti Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya. Dengan apa Allah membuat kalian mengerti. Ya dengan narasi-narasi yang seperti ini. Kalian harus disuruh untuk berpikir lain. Ya dengan narasi yang mengatakan Allah memang betul-betul menunggu-nunggu untuk menimpakan azab. Gitu kan. Lalu kalian harus berpikir lain gitu kan. Mencari-cari. Oh pembenarannya disini. Ya kan. Lalu dengan narasi yang mana lagi. Ya telah dikatakan Allah lah yang menghasung setan-setan. Untuk membuat orang kafir berbuat dosa dengan sungguh-sungguh. Lalu kalian disuruh mencari pembenarannya. Oh yang ini ya. Tapi pembenarannya itu menurut hikmat kalian sendiri. Contohnya tadi mengenai penyakit. Kalian kamu memberinya menurut hikmatmu sendiri. Ya pengertian logikamu sendiri. Al-Quran tidak mengatakan begitu kan. Kalian jelas mengakui penimpa penyakit itu memang adalah Allah. Tadi kamu juga mengakui ya semuanya atas takdir Allah. Lalu kamu cari-cari pembenarannya. Dan pembenarannya kamu gak kasih ke saya ayatnya. Ya yang narasinya yang bisa dibaca. Yang bisa dimengerti oleh semua umat. Sebagai tanda itu memang adalah wayu Tuhan gitu loh. Ya. Bagaimana Anda mengatakan ketika Allah telah menginginkan keburukan pada suatu kaum. Makanya tidak ada yang bisa mengelaknya. Itu ayatnya kan udah jelas banget. Kenapa harus dicari lagi pembenarannya gitu loh. Ya. Kalau kamu memang mau memberi yang berdasarkan asumsi kamu. Ya silahkan gak apa-apa. Saya terima. Saya gak menghakimi ya. Oranglah yang berpikir mengenai itu ya. Terserah kembali kepada orang yang mendengarkan gitu loh. Yaudah kita bahas ya. Ini ada ini. Sekarang saya ayo kita bahas dua agama. Silahkan. Nah sekarang contoh ya. Tadi saya katakan gini. Kalau orang sakit itu harus dijungu. Itu kan bagaimana ajaran Islam mengajarkan. Supaya orang sakit itu dipergaulis seperti apa. Rasulullah s.a.w. bahkan mengajari ya. Mengajari. Untuk bagaimana ya ini. Kata Rasulullah s.a.w. ya. Kalau kamu mengunjungi orang sakit ya. Kamu itu harus letakkan tanganmu pada bagian tubuh orang yang sakit. Kamu harus taruh tanganmu. Misalnya dia sakit kepala ini. Atau dia di tangannya yang sakit. Sambil bertanya gitu. Kaifah asbahta. Bagaimana pagi-pagi nih kamu punya perasaan di tanganmu ini. Coba loh. Sampai segitunya loh. Islam mengajarin kita loh. Rasulullah mengajarin. Kaifah asbahta. Kaifah amsaita. Gimana ini. Ini sore-sore gimana keadaannya ini. Pagi-pagi gimana yang ini. Udah-udah baik kan gak. Sampai segitunya diajarin Nabi. Dituntun kalau ada orang sakit. Nah ini kan. Kita umat Islam jadi merasa asik. Oh segini loh ya. Sampai kita diajarin. Cara bertanya. Cara bagaimana kalau orang sakit kita datangin. Dipegang bagian yang sakit. Ditanya keadaannya kayak gimana. Tidak berhenti tuh. Diajari cara doa. Bukti. Diajari cara doa. Dalam Adabul Mufrat itu ada doanya. Aku minta sama Allah. Tuhan semesta alam. Pemilik arsi yang agung. Untuk menyembuhkan kamu. Ayo. Diajari Nabi gitu. Cara melantunkan doa orang yang sakit. Halo. Kok hilang? Alwan. Where are you? Ya. Si Alwan hilang suaranya. Suara si Alwan hilang. Ya. Tadi Alwan mengatakan. Allah mengajarkan untuk mendoakan orang yang timpa penyakit. Tetapi Allah sudah memberitahu. Allah tidak akan menolong orang yang. Yang meminta penyembuhan atas penyakit. Nah inilah ya. Ini adalah. Udah banyak sekali tadi ayatnya ya. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum. Katanya kan. Ya udah. Ya. Alwan kamu kemana? Kok hilang? Waduh. Saya tidak apa-apain ya teman-teman. Saya tidak apa-apain ya. Jadi naik yang lain saja ya. Benar-benar saya tidak apa-apain. Oh Awan terlempar ya. Ini dia naik lagi ya. Allah mengajarkan untuk mendoakan. Tetapi Allah sudah kasih tahu. Jauh sebelumnya dia tidak akan merubah nasib suatu kaum. Ya sudah ya. Anda berpikir keras saja lah. Jadi terjadi pertentangan ya kan. Pertentangan ya. Di dalam QS 4 ayat 82 ya. Alwan. Mana Alwan ya? Si Alwan lepas nih teman-teman. Dia lepas terpental. Saya diundang tapi dia belum masuk ya. Maka tidaklah mereka menghayati mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah. Pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah itu dia ya. Dia mengatakan.